Debat pemilihan calon Presiden Perancis berlangsung panas. Capres dari sayap kanan Marine Le Pen akan melarang jilbab di Perancis jika dirinya terpilih. Dalam debat yang ditayangkan secara live di televisi nasional itu menyajikan saling tuding dari kedua calon Presiden. Salah satunya Presiden Perancis Emmanuel Macron menuduh lawan sayap kanan Marine Le Pen yang menginginkan Perancis keluar dari Uni Eropa jika dirinya terpilih. Tudingan Macron itu dibalas Le Pen dengan tingginya kemiskinan warga Perancis setelah lima tahun Macron menjabat. Dua calon Presiden itu juga menghadirkan dua visi Perancis yang berlawanan kepada para pemilih. Macron menawarkan platform liberal yang pro-Eropa sementara manifesto nasionalis Le Pen didasarkan pada Euroscepticism yang mendalam. Atas dasar ini keduanya berbeda pendapat terkait kebebasan di mana Le Pen menginginkan jilbab dilarang di negaranya jika nanti terpilih. Namun, Macron menilai melarang jilbab bukan bentuk kebebasan beragama. Kedua ringan jilbab dilarang jilbab dilarang saja jilbab dilarang jilbab dilarang jkdolongan di buku. Jumur lay напahad.. Dengan bure , yang legrell berat Jalur layahkan european Kamu untuk mengecehkan facts Saya janji яladang Очень mudah Bah 실 VA jind Listen Jalur layah deiban pete, Jalur layahuan sian juga ce que je ne souhaite pas, évidemment. Elles devront respecter une configuration.